lawan yang orang nonton ilmu ini mbah menyubarang jalan disitu omayvian menyubarang berdua dirujuk motor mati, nah syahid akhirat nak menuju masjid jadi malam esok berabah disitu mati konyol itu syahid akhirat termasuk orang lah mbah melahirkan darah nipasnya kada habis cuma ukurannya jangan 40 terus lah jangan diperiksa kalau pindah hari seminggu, hari ke delapan kewajib sembahyang walwiladati nah wiladah itu melahirkan jadi orang beranak ini dua wajib mandinya satu melahirkan mbah melahirkan itu junub junub karena melahirkan namanya wiladah mandi junub dulu mandi hadas besar mbah itu menunggu pulang darah nipas nah itu menunggu habis darah nipas jadi orang beranak itu dua mandinya satu mandi wiladah habis melahirkan dan kedua mandi mandi darah nipas habis itu kada pengarannya itu termasuk orang-orang yang kada berpuasa jadi syaratnya bersih daripada itu bersih haid, bersih nipas, bersih wiladah jadi begini posisi laki-laki itu tinggi derajat daripada bebinian dikarenakan apa? karena bebinian pasti bisa meninggalkan sembahyang waktu apa? waktu haid waktu apa? waktu nipas waktu apa? waktu nang keluar darah itu masih mengalir nah coba lihat anak Rasulullah Sayyidah Fatimah si din kan kada seperti bebinian kebanyakan si din walaupun perempuan tapi derajat laki-laki karena si din kada nang kaya bebinian kita haid nah itu maksudnya jadi derajat si din posisi laki laki-laki jadi nang maulah orang itu mulia itu bukan karena lelakian bebiniannya sembahyangnya biarlah lelakian tapi kada penyembahyang rendah derajat nah jadi bebinian lelakian kada penting itu makanya tadi posisi laki-laki bebinian ini nang maulah derajat tinggi itu bukan perempuan lelakian cuman bebinian kebetulan pernah haid suah meninggal sembahyang namun orang itu biarlah laki-laki tapi kada penyembahyang itu derajatnya rendah nah itu derajatnya makan disini bujur juapang keteki bubuhannya di masjidnya jadi itu ngarangnya lah empat nang gak empat wal waktu wal waktu dan waktu yang diterima bagi puasa yakni di dalam bulan ramadhan nah jadi waktunya itu di dalam bulan ramadhan karena gini belum sedikit bahas di ujung lah pak isa nih kan syaratnya itu fardunya itu dikarenakan dua ruqyatul hilal ruqyatul hilal awistikmalu sya'bana sarathina yauman satu melihat hilal dan kedua sempurna sya'ban 30 hari maka puasalah kalian dengan melihat bulan hilal maka berbukalah dengan melihat hilal hilal itu kan umur sehari tiga lah itu hilal namanya di atas itu namanya komar bulan itu